Selamat pagi, Alfa. Apa penjelasan atas gangguan telekomunikasi yang terjadi hampir satu pekan ini? Selamat pagi, Lendis dan juga saudara. Penjelasan sementara yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Group terkait dengan terganggunya jaringan internet yang dimiliki oleh Telkom Group dan anak perusahaannya. Ini diketahui memang terjadi perusahaan untuk jaringan kabel bawah laut di area Jawa, Sumatera, Kalimantan khususnya untuk Rute Batam, Kontianak. Dimana sampai saat ini pihak Telkom Group ini menyebut bahwa proses perbaikan terus dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, Lendis dan juga saudara, yaitu sekitar satu bulan. Waktu yang cukup lama ini dibutuhkan oleh pihak Telkom Group untuk mempersiapkan berbagai upaya untuk perbaikan, salah satunya menyiapkan kabel ship yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi gangguan yang diketahui berada di bawah perairan laut Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selain itu, ada juga upaya-upaya proses perizinan yang juga dibutuhkan oleh pihak Telkom Group dalam melakukan perbaikan tersebut. Sedangkan untuk memperbaiki layanan sendiri, PT Telkom Group ini sudah mengalihkan atau melakukan pengalihan rute traffic internet atau world internet traffic untuk kemudian meningkatkan layanan bagi para pelanggan yang memang terdampak dari terganggunya internet sejak hari minggu lalu. Dan saat ini sudah banyak pelanggan yang menyatakan bahwa perbaikan internet dari para pengguna Telkomsel maupun Indihome ini sudah mulai terus membaik. Selain itu, PT Telkomsel sendiri tidak menutup kemungkinan akan membuat jaringan prioritas bagi para pengguna telpon video. Karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini, video conference menjadi salah satu yang paling banyak diakses oleh para pelanggan internet milik Telkom Group khususnya. Ini terkait dengan adanya putus jaringan dari rumah maupun sekolah dari rumah. Dan semua upaya tersebut harus terus dilakukan oleh PT Telkom. Mengingat para pengguna atau pelanggan dari PT Telkom ini menjadi yang paling besar dibandingkan dengan pengguna provider lainnya. Diketahui untuk pengguna Telkomsel sendiri ini bisa mencapai 169 juta per Mei 2021 kemudian Indihome dengan jumlah pelanggan 8,3 juta pelanggan untuk tahun 2021 ini. Artinya dengan besarnya pengguna yang dimiliki oleh PT Telkom Group ini, tentu saja layanan dan infrastruktur internet yang dimiliki harus lebih cepat dan lebih bisa memuaskan para pelanggan. Dan untuk para pengguna sendiri menyebutkan memang salah satu kendala terbesar yang dimiliki oleh bisnis telekomunikasi Indonesia adalah infrastruktur telekomunikasi yang memang cukup buruk dan tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dengan rusaknya, salah satu jaringan kabel internet bawah laut ini menjadi salah satu cermin bagi para pebisnis telekomunikasi untuk terus memperbaiki adanya infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia untuk kemudian mengejar kebutuhan bisnis internet di Indonesia karena tentu saja kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini bisnis telekomunikasi memiliki prospek yang sangat bagus dan menjadi salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat Indonesia. Perbaikan gangguan jaringan telekomunikasi masih terus dilakukan, bahkan ini para pengamat juga menilai ini bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Terima kasih, Alvania Rizky dan Febri James langsung dari Jakarta.